Cincin maut jelit tujuh. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, mendadak dari dalam gua itu dia mendengar suara keras seperti suara ombak yang memecah di tepian, suara itu mengalun dalam lembah dan memekikan telinga. Setelah suara keras itu sirap, suasana redalam gua itu pulih kembali dalam keheningan tapi justru mendatangkan pelbagai kecurigaan dalam benak liong Tian Im. Diam-diam ia lantas berpikir. Gua ini terletak di dalam wilayah lembah Yokongkok, letaknya pun di tengah api tanah perbukitan yang sambung-menyambung, tapi mengapa bisa terdengar suara ombak laut yang memecah di tepian pantai? Heh, jangan-jangan pendengaranku sudah tidak waras de'ela memejamkan matanya dan memusatkan pikiran sambil mengerahkan ilmu te'e si tianteng untuk mengamati suasana di sekitar situ, ternyata tiga kaki di sekeliling sana tak kedengaran suara apa-apa. Waktu itu sudah permulaan kentongan pertama, tapi apa yang terdengar hanyalah hembusan angin malam yang menggoyangkan daun dan rerumputan titik. Liong Tian Im mencoba untuk mendengarkan dengan seksama, tak lama kemudian dia menghembuskan napas panjang sambil berpikir, andai kata aku tidak terluka parah, asal tenaga dalam ku bisa bertambah dengan dua bagian saja. Janganis caya semua suara yang berada sepuluh kaki di sekitar tempat ini dapat ku dengar dengan jelas dengan wajah lesu dia membaringkan diri kembali ke atas tanah, baru saja akan beristirahat, tiba-tiba terdengar suara benda keras yang saling beradu bergema lagi dari balik gua, bahkan suaranya kali ini kedengaran seperti suara rantai yang beradu dengan batu-batuan. Liong Tian LM segera merasakan semangat berkobar kembali, segera pikirnya, kali ini aku tak salah mendengar lagi, botoh di dalam memang ada orangnya dia merogoh ke dalam sakunya sambil mengeluarkan cincin iblis emas dan dikenakan di atas jari tengah tangan kanannya, kemudian sesudah menarik napas panjang-panjang dia berjalan menuju ke dalam gua. Baru dua langkah dia berjalan, dengan cepat dia teringat kembali akan dirisi jago pedang buta bokci, segera pikirnya lebih jauh, dia sedang mencarikan obar untukku, seandainya dia kembali ke sini dan tidak menjumpai aku berada di tempat, entah bagaimana cemas hatinya. Tapi kalau aku cepat-cepat kembali, niscaya akan berjumpa dengannya, setelah ragu sebentar akhirnya dengan perasaan ingin tahu dia membawa obor dan masuk ke dalam gua. Gua tersebut sangat lebar, dinding di kedua belah sisinya penuh ditumbuhi semacam tumbuh-tumbuhan yang bercahaya tajam bila tertimpa cahaya api. Leong Tian Im memperhatikan dinding yang berkilauan itu dengan wajah serius, pelan-pelan dia menggeserkan badannya sambil bergerak ke muka. Setelah melakukan perjalanan sekian lama, cukup banyak pengalaman yang telah diraih olehnya, itu berarti jauh berbeda dengan kesemirononya sewaktu turun gunung dulu, apalagi sekarang ia sedang terluka parah sudah barang tentu dia lebih-lebih tak berani bertindak secara gegabah. Setelah berjalan sejauh dua kaki, di hadapannya muncul sebuah tonggak batu yang menghadapi jalan umyus tersebut, lalu lorong gua terbagi menjadi dua dan menjulang kebalik kegelapan sana. Leong Tian Im berdiri di depan dinding batu itu sambil maju sebentar, akhirnya dia menegur, adakah seseorang di dalam sana suaranya memantul ke dalam dan mengalir tiada hentinya, tapi tak kedengaran suara jawaban apa-apa. Leong Tian Im termenung sebentar, akhirnya menggunakan cincin iblis emas itu membuat sebuah tanda di atas dinding sebelah kanan, kemudian ia pun berbelok ke arah kanan. Baru berjalan sejauh lima langkah, Leong Tian Im telah menemukan sebaris gua-gua kecil di sepanjang kedua belah dinding lorong itu dengan keheranan dia berpikir lagi, sungguh tak ku sangka di dalam gua batu ini masih ada gua lain, mungkin tempat orang memelihara binatang buas. Gua-gua tersebut hampir sama besarnya, setiap lima depan nampak sebuah dan mulut gua itu tampak pagar besi yang kuat, bentuknya wasis seperti penjara. Oh oh oh, mirip sekali dengan sebuah rumah penjara inilah pikir Leong Tian Im dengan perasaan terperanjat, tapi siapakah yang membangun ruangan penjara di tempat sini? Ini dia mengangkat obornya tinggi-tinggi, meminjan cahaya obor di telitinya gua-gua itu lebih seksama. Di atas pagar besi setiap gua tersebut, tergantung sebuah papan nama, tapi sayang tulisan di atas papan nama itu sudah lusuh dan buram karena dimakan usia. Leong Tian Im hampir menempelkan mukanya di depan pagar besi itu, setelah dibacanya sekian waktu, akhirnya dengan susah payah berhasil juga dikenali tulisan di atasnya. Ternyara tulisan itu berbunyi, LM Tiong Nga dari Hong Tong ketika sorot matanya menembusi trali besi dan mengintip ke dalam, terlihatlah seorang kakek yang berambut kusut sedang mengawasi ke arahnya dengan sorot metel, tajam. Begitu sorot matanya beradu dengan sinar metu orang itu, kontan hatinya tercekat, segera pikirnya lagi, sinar metu orang ini padahal kekatnya jauh lebih buas daripada binatang buas, seakan-akan aku adalah musuh besarnya yang paling dibenci, sepasang metu orang itu melototi wajah Leong Tian Im tanpa berkedip, seakan-akan rahasia hatinya pun ingin ditembusi. Leong Tian Im hanya menaruh perasaan tak tenang terhadap golongan Buddha, tapi tidak menaruh perasaan apa-apa terhadap orang-orang dari golongan agama itu sebab dia memang dibesarkan dalam sukuan, maka terhadap kaum Tosu dia malah menarik kesan baik. Maka setelah mengamati orang itu sesaat, dia pun berkata, mengapa kau dikurung tempat ini Im Tiong Im mengawasinya tajam-tajam, mendadak ia menghardi keluar Leong Tian Im berseru tertahan serunya kemudian hektometer, Mengapa orang ini tak tahu sopan santun Im Tiong Chie segera mengerang keras, suaranya seperti binatang buas yang hendak menyerbu datang, lengannya dipentangkan lebar-lebar dergen gaya hendak mencekik. Jubahnya yang kusut bergoncang keras, keadaannya seperti setan gentayangan. Mau apa kau Leong Tian Im segera membentak keras? Kering terdengar suara rantai bergesek dengan batu menggema memecahkan kesunyian, tubuh Im Tiong Chie yang menerjang ke muka segera berhenti. Sekarang Leong Tian Im baru melihat kalau tengkuk Im Tiong Chie telah diikat oleh sebuah rantai besar, hal ini membuatnya tak sanggup untuk berjalan mendekati pagar besi itu. Bagaikan binatang buas yang merau mendekati sekaratnya, Im Tiong Chie menarik-narik rantai besi yang melilit tengkuknya sambil mengerang keras, tapi pelan-pelan dia menunduk kembali dengan lemas. Berdiri semua bulu kuduk Leong Tian Im karena ngeri, segera pikirnya, entah perbuatan dari siapakah yang merantai orang-orang itu seperti kera dan mengurungnya di dalam gua berterali besi seperti kandang ini. Ini tanda tanya dengan suara keras dia lantas berseru, Ciam Pue. Ciam Pue. Dapatkah kau memberitahukan kepadaku siapa yang telah mengurung dirimu di sini? L.M. Tiong Chie mengerang dengan suara yang parau, dengan tubuh setengah terbungkuk. Dia mengundurkan diri lagi ke belakang gua, berbaring di atas tumpukan jerami dan tidak memperdulikan suara panggilan dari Leong Tian Im lagi. Semua peristiwa yang sangat aneh itu kontan menimbulkan pelbagai pertanyaan dalam hatinya, sudah sekian lama dia berpikir namun tidak berhasil menemukan alasannya. Akhirnya dia berpikir, tampaknya lantaran mereka sudah disekap kelewat lama di sini maka untuk berbicara pun tak mampu, A.A.A.I. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang amat tragis, di antara kelipan cahaya api dan keheningan yang mencekam seluruh ruangan gua, tiba-tiba terdengar suara rantai yang bergesek dengan tanah, agaknya dalam waktu singkat semua orang yang terkurung dalam gua itu sudah mendusin semua. Dari setiap balik gua-gua kecil di atas dinding gua tersebut bergemalah pelbagai suara raungan, rintihan, teriakan dan jeritan yang GCGFCP. Leong Tian Im merasa semakin curiga, segera pikirnya lebih jauh, A.A.A.A.A.A. Tidak ku sangka kalau begitu banyak orang yang dikurung dalam gua ini, di antara suara-suara yang hirup pikuk itu anak muda tersebut merasa dirinya seakan-akan berada dalam neraka, pelbagai macam perasaan seram dengan cepat berkecamuk di dalam benaknya. Di antara berkilauannya cahaya api, dia bergerak maju lebih ke dalam gua lagi, tapi makin ke dalam dia berjalan perasaan ngeri yang mencekam perasaannya semakin bertambah. Dari setiap lubang gua yang bertrali besi, dia saksikan orang-orang itu mengerang, mendesis, ada yang memandangnya seperti benci, penuh harapan, buas, keji dan pelbagai perasaan lainnya, yang pasti semuanya mendatangkan perasaan seram bagi yang memandangnya. Dengan perasaan takut dan seram, Leong Tian Im segera berpikir, siapakah yang sanggup merantai dan menyekap begini banyak jago persilatan di dalam gua ini? Sehingga membuat mereka mau hidup tak bisa, mau mati pun tak dapat baru saja ingatan tersebut ingatan lewat, ingatan lain segera berkelebat di dalam benaknya, Ia berpikir lebih jauh, jangan-jangan semua jago persilatan ini telah dipunahkan ilmu silatnya oleh semacam obat-obatan atau semacam ilmu totokan aneh, sehingga trali besi sekecil ini pun tak sanggup mereka hancurkan sementara dia masih termenung mendadak. Di sisi telinganya terdengar suara orang yang memanggil dengan suara yang rendah dan berat, suara itu seakan-akan datangnya dari neraka sehingga membuat siapapun yang mendengarnya merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Leong Tian Im menarik napas panjang-panjang, kemudian menegur, siapa yang sedang memanggil aku orang muda, siapakah kau suara parau itu kembali berkumandang. Mengikuti berasalnya suara itu Leong Tian Im berjalan lebih ke dalam, akhirnya dia mencapai dasar gua dan menuruni anak-anak tangga yang terbuat dari batu, di atas dinding gua yang suam tergantung dua buah lentera minyak, cahaya yang redup membuat suasana dalam gua itu semakin menyeramkan. Ketika orang itu mendengar suara jawaban dari Leong Tian Im dengan cepat dia berkata, Lohu berada di dalam ruang nomor lima anak muda, dapatkah kau datang kemari untuk menengoku Leong Tian Im termenung dan berpikir, di dalam gua ini tiada orang yang berbicara kecuali kakek ini, entah siapakah dia terdengar suara tua itu berkumandang lagi, A-A-A-A-I, Lohu sudah 12 tahun disekap di sini, apakah dengan dipisahkan oleh trali besi, aku dapat mencelakaimu walaupun Leong Tian Im merasa setiap kejadian yang menjumpai dalam gua ini sangat aneh, kemungkinan besar dibalik kesemuanya itu masih tersimpan bahwa pembunuhan yang mengerikan, namun rasa ingin taunya menuntun dia untuk menelusuri lorong gua tersebut. Ketika ia tiba di depan mulut gua nomor lima di sebelah kanan, dari dalam gua itu segera terdengar seseorang bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan, A-A-A-A-A-A selama 12 tahun aku tak pernah menyaksikan macam apakah cahaya api itu, sungguh tak nyana dalam hidupku masih berkesempatan untuk menyaksikannya, Leong Tian Im segera menuruni anak tangga batu itu dan membuang jauh-jauh semua suara lain yang hirup pikuk, dia melangkah ke sisi trali besi itu dan melongok ke dalam. Tampak seorang kakek yang berbulu sedang mengawasinya lekat-lekat dari balik gua. Ia segera mengalihkan sorjit matanya ke atas papan nama yang tergantung di depan trali besi, kemudian membaca dengan lirih, Pengelui poh Tian dari H-O-Lok A-A-A-A kembali orang tua itu berseru sudah 12 tahun tiada orang yang menyebut julukan lohu itu, setelah ku dengar lagi sekarang, terasa seperti bertemu dengan kawan lama saja, mengapa kau disekap di sini? Tanya Leong Tian Im kemudian. Seluruh badan nampak gemetar keras, seluruh kesadarannya seakan-akan menjadi pulih kembali oleh pertanyaan dari anak muda itu, dengan metu, terbelalak besar dia amati wajah Leong Tian Im tanpa berkedip lalu gumamnya, mengapa aku disekap di sini? Mengapa aku disekap di sini? Sorot matanya makin lama semakin suram, di bawah sinar api tampak wajahnya penuh diliputi penderitaan, tubuhnya gemetar keras kini sorot matanya makin aneh titik. Leong Tian Im tahu di dalam gua ini pasti tersimpan suatu rahasia besar sehingga terdapat begitu banyak jago persilatan yang disekap di sana dalam keadaan lupa ingatan dan hilang sifat kemanusiaannya. Dengan pandangan penuh rasa ibadah enam berbalikan kakek kurus itu, baru saja hendak menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menghiburnya, mendadak penglui Po Tian menerjang ke depan, lalu tangannya menyambar ke sana kemari seperti secara tiba, tiba kena sambaran petir, kemudian seluruh tubuhnya berdiri kaku di sana. Ciam Pua, apa yang hendak kau katakan Leong Tian Im segera menegur dengan keheranan. Penglui Po Tian menggerakkan bibirnya sambil bergumam, entah apa saja yang diucapkan olehnya. Melihat itu, Leong Tian Im mengerutkan bibirnya, karena tidak mendengar apa yang digumamkan, dia lantas berseru, Ciam Pua, apa yang sedang kau ucapkan Panglui Po Tian memancarkan sinar mengerikan dari balik matanya, lalu menatap sinai api yang berkedip lekat-lekat, mukanya mengejang keras nion dada serunya dengan suara gemetar, Kim Chong genta emas ia ahadrik dari suara, genta amat pelenya pirama paras muka Leong Tian Im berubah hebat, mendadak ia teringat kembali keadaan Hoi Ko, dalam gua si soatongnya menjelang saat-saat kematian. Waktu itu dia ingat dengan jelas, Hoi Ko baru menggumamkan ucapan tersebut. Waktu itu dia pun mengucapkan masalah genta emas idruk dari segala suara. Dia tidak menyangka di dasar gua yang gelap gulita ini pun sekali lagi dia mendengar hal Yahwal yang menyangkut soal genta emas tersebut. Buru-buru dia lantas bertanya, Apa? Genta emas apa? Ciam Pua, apa yang kau katakan sebagai genta emas pelenyap Sukma Peklui Po Tian sama sekali tidak memperdulikan pertanyaan tersebut, ia masih berdiri termangu-mangu sambil memperhatikan bunga api yang berkedip, sementara keringat sebesar kacang ijo jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Lim Hyante cobakan lihat, bukankah penuh adalah genta emas pelenyap irama? Lim Hyante, mengapa kita tidak merampasnya? Hahaha, hahaha, di antara parau dia bergelak tertawa tiada hentinya. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, dia mengomel lebih jauh. Kita holos yang hiong, sepasang orang gagah dari tepi sungai besar, kenapa harus takut kepada Iopang dan Ngo Teo dari dunia Liok Lim sekalipun sembilan partai besar dari dunia persilatan datang semua pun juga tidak takut, mengapa kita mesti jari? Lim Hyante, bukankah kau pernah dengar kalau di atas genta pelenyap irama terukir ilmu silat mahasakti barang siapa yang berhasil mempelajarinya bisa tiada tandingannya di kolong langit dan bisa terbang ke langit. Mengapa kau tidak merampasnya dengan wajah serius? Leong Tian Im mendengarkan gumaman tersebut dengan seksama, dia masih ingat ketika baru turun dari bukit Laosan, dia pernah juga mendengar cerita tentang genta emas itu, dia tahu pula bahwa genta emas merupakan rahasia dunia persilatan yang paling besar selama seratus tahun terakhir ini. Padahal asal usulnya erat sekali hubungannya dengan genta emas tersebut, maka dia tak berani menghembuskan napas panjang, dia takut akan mengganggu kakek tersebut. Terdengar Pang Lui Peo Otian kembali membentak keras, apa? Kau bilang empat lembah tiga istana dari dunia persilatan juga ikut datang dengan wajah penuh perasaan terkejut dan ngeri dia melanjutkan, lembah L.A.A. Yang Kok masih bisa dihadapi, tapi Leng Hongya dari lembab T.E. Ong Kok paling ganas dan sukar dihadapi sedangkan Yok Su dari Yok Ong Kok mencorong sinar aneh dari balik metal Yong Tian Im, dia tahu rahasia yang terjadi pada 12 tahun berselang akan segera terungkap dari diri kakek ini, tanpa terasa ia lantas berpikir, Leng Hongya dari lembah T.E. Ong Kok? Bukankah dia adalah orang yang seringkali masuk keluar di rumahku? Yang disebut Hwi Ko menjelang saat kematiannya sebagai Leng Hongya yang mengetahui sebab-sebab kematian orang tuaku, dalam pada itu, napas Peng Lui Peo Otian telah memburu dengan cepatnya ia berkata lebih jauh, Lim Hyante, tunggulah sejenak, coba kulihat apakah Poh Mia Giam Lo, Raja Akhirat Pemberot Nyawa, Liyong Siawetian datang bersama-sama Leng Yok Ong? Ah ah ah, tak nyana tiga istana dan empat lembah pun ada hubungan, Liyong Siawetian sekujur badan Liyong Tian Im gemetar keras, pikirnya diam-diam, Ayah, ternyata kau benar kenar mati lantaran genta emas ini, Ah 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 ah, terdengar Peng Lui Peo Otian tertawa tergelak lagi dengan suara keras Liyong Siawetian Jangan kau bangga sebagai pentolan dari tiga istana maka kau lantas boleh bersikap kurang ajar kepada aku Peng Lui Peo Otian gak kehang sekalipun kau undang Kim H.O. Kiong Chulo Putkun dan Tin Lem Kiong Chulo Lem Jin berdua, belum tentu kau bisa mengapa. Apakan ku haolok siang hyong leong tiamim dengan tangan sebelah memegang ngobor tangan lain memegang trali besi meski waktu itu lengannya sudah linu dan gemetar, tetapi ia tidak berani menggantinya dengan tangan lain, dia khawatir Peng Lui Peo Otian, mengejar Guntur menyambar petir, Gak Hang terkejut. Ah ah ah, mendadak terdengar Gak Hang menjerit kaget Leng Yok Peng, Kau telah membunuh saudaraku, aku akan beradu jiwa denganmu, oh Lim Hyante. Lim Hyante, air matanya jatuh bercucuran dengan derasnya, obor yang berada di tangannya bergoncang keras seketika itu juga hembusan angin puyuh serasa menderu-deru membuat api yang berada di tangan Leng Tian Im segera menjadi padam. Begitu gua tersebut menjadi gelap, maka tinggal cahaya api hijau di atas dinding gua saja yang berkedik-kedip lirih. Gak Hang seperti orang gila menari ke sana kemari, kemudian menangis terseduh-seduh. Ciam Pual, Ciam Pual, sadarlah, teriak Leng Tian Im keras-keras. Si pengejar guntur penyambar petir Gak Hang segera menghentikan isak tangisnya lalu menegur, Bo Ampu adalah orang yang datang menyelidiki soal genta emas pelenya pirama. Genta emas pelenya pirama Gak Hang berteriak keras, siapa yang mengetahui soal genta emas pelenya pirama dengan kening berkerut Leng Tian Im segera berkata, 12 tahun berselang, ketika genta emas pelenya pirama munculkan diri, 4 lembah 3 istana 1 perkumpulan dan 5 benteng yang berada dalam dunia persilatan telah bergerak bersama, kemudian kabar berita mereka bilang lenyap, apakah kau mengalami semua kejadian ini sendiri siapa yang memberitahukan kepadamu? Siapakah kau tanya Gak Hang terkejut? Aku adalah putera Poh Miagiam Lo Leong Xiao Tian di masa lalu, Leong Tian Im si pengejar guntur penyambar petir Gak Hang segera menjerit kaget, dia tak berbicara lagi, pelan-pelan Leong Tian Im berkata lagi, aku hanya berharap kau bisa memberitahuku, kepadaku kejadian di masa lalu, serta siapakah yang telah menyekap kalian di sini, bagaikan seekor binatang buas si pengejar guntur penyambar petir Gak Hang berjongguk di situ napasnya tersengkal-sengkal sementara sepasang matanya yang hijau mengawasi wajah pemuda itu tanpa berkedip, sorot metu itu penuh pancaran sinar takut, curiga serta pelbagai perasaan iainya. Leong Tian Im segera berpikir lebih jauh, orang ini sudah puluhan tahun disekap di RNI, kepercayaannya terhadap orang lain tentu tak akan seperti dahulu, bila aku tidak menjanjikan sesuatu, tak mungkin dia bersedia mengutarakan kejadian di masa lalu berpikir sampai di Shiyu, dia lantas berkata, bila kau dapat memberitahukan kepadaku, aku pasti akan menolongmu keluar dari sini, mendadak Gak Hang mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ha-ha-ha-ha-ha-ha kau hendak menolongku keluar dari sini? ha-ha-ha-ha-ha kau ingin menolongku keluar dari sini? Leong Tian Im menjadi gusar sekali setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan marah, aku dapat masuk kemari, tentu saja dapat menolongmu keluar dari sini, apa yang perlu kau tertawakan? si pengejar guntur penyambar petir Gak Hang mendengus dingin, HMMM semua yang disekap di sini adalah jago-jago yang termasuhur dari dunia persilatan, sekalipun mereka sudah terkena bidikan racun Cui Lentok Yeu yang dikenal sebagai racun paling keji di dunia hingga kesadaran otak mereka lenyap, namun tenaga dalam yang dimilikinya masih utuh, apakah mereka tahu kalau melarikan diri dari neraka hitam ini adalah sesuatu yang enak dia menarik rantai di atas badan sendiri? kemudian melanjutkan, tahukah kau rantai ini terbuat dari apa kau harus tahu? rantai tersebut terbuat dari besi berusia selaksa tahun yang dihasilkan dari dasar telaga hau potam di lembah T.E.Ongkok siapa lagi orang yang dapat meloloskan diri, kalau begitu tiada benda apapun di dunia ini yang bisa dipakai untuk memotong rantai-lantai besi itu tanya Leong Tian Im dengan kening berkerut. kecuali kau mempunyai senjata tajam yang bisa memotong besi, kalau ingin mengandalkan tenaga manusia humus tahil bisa dilaksanakan dengan suara sedih terusnya, walaupun aku sama sekali tidak terpengaruh oleh racun Caili Toya yang mahadasyat itu nyatanya aku puat tak mampu berbuat apa-apa kalau tidak, masa aku dapat bertekap selama 12 tahun di tempat ini Leong Tian Im berpikir sebentar lalu ujarnya, perdui bagaimanapun asalku sanggupi untuk menolongmu keluar. Aku pasti akan sanggup untuk menolongmu tapi kau harus berjanji untuk membeber pula segala sesuatu persoalan yang ada sangkut pautnya dengan ayahku. Apakah kau membawa pedang mestika yang dapat memotong baja Leong Tian Im menyiapkan obornya di atas pinggang, kemudian mengerahkan tenaganya dan membetot trali besi itu hingga menjadi bengkok. Kemudian sambil menghembuskan napas panjang dia berjalan masuk ke dalam gua lalu katanya, Sekalipun aku tidak mempunyai pedang mestika yang bisa memotong baja, namun aku sanggup untuk menolongmu lolos dari sini mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, kemudian tanyanya lagi. Sekarang, dapatkah kau beritahu kepadaku apakah dalam peristiwa genta emas di masa lalu, ada anak murid dari pihak hutbun yang turut serta dari mana kau bisa tahu hutanya si pengejar guntur penyambar petir dengan keheranan tentang genta emas pelenyap pirama itu berada di dalam hukbun, kemudian, mendadak ia berhenti berbicara, kemudian katanya, Mengapa kau tidak segera menolong diriku? Bila sebentar ada kontrol yang datang kemari, kita tak akan bisa meloloskan diri dari tempat ini, Leong Tian Im berpikir sebentar, kemudian katanya, Miringkan kepalamu ke samping, aku akan lengkungkan dulu rantai yang membelenggu lehermu. Ketika Leong Tian Im berjalan semakin mendekat, tiba-tiba Gak Hang meluruskan lengan airnya ke depan sambil melepaskan pukul sementara kelima jari tangan kirinya, ditangkan dengan lebar-lebar dan langsung mencengkeram uratna di Leong Tian Im. Tindak serangan yang dilancarkan secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan Leong Tian Im dengan gusar dan membentak, lalu dalam terdesaknya dia buang badannya ke belakang sambil merendahkan sikutnya, setelah itu dengan datar dia mundur 4 inci. Baru saja dua buah serangan terhindar, Gak Hang telah membentak keras, kaki kanannya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun telah menyambar tiba, sepasang tangannya membentuk satu lingkaran busur lalu dengan berubah menjadi cengkeraman dia membacok ke muka. Sebagai seorang jagoan yang berjulukan pengejar guntur penyambar petir, serangannya mempunyai kekuatan yang dasyat dan kecepatan yang mengerikan, di antara getaran sepasang tangannya, angin pukulan yang dasyat telah membuat debu dan pasir dalam gua itu beterbangan. Liong Tian Im benar-benar merasa gusar sekali, segera bentaknya, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri angin pukulan yang menggulung tiba amat menyesakan nafas, Liong Tian Im segera membabatkan telapak tangan dirinya ke bawah menghajar tulang yang kering pada kaki kanan lawan. Sementara tubuh bagian atasnya dengan mengikuti gerakan tubuhnya yang maju merentangkan telapak tangan kanannya menciptakan selapis bayangan telapak tangan yang menyilaukan metu dan membacok urat nadi pada tangan lawan. Plok, plok, dua kali benturan nyaring bergema dalam gua. Menggunakan peluang tersebut, Liong Tian Im segera mundur empat langkah sebelum berdiri tegak. Dengan wajah penuh kegusaran dia awasi Gak Hong yang berada di hadapannya, hawa nafsu membunuh telah menyelimuti wajahnya. Jurus serangan apakah itu seru Gak Hong dengan perasaan terkesiap bercampur heran. Kemudian sambil memegangi nadinya yang kena tersambar jari tangan si pemuda lalu tanyanya lagi keheranan, sebenarnya kau ini murid siapa Liong Tian Im tidak menjawab, dia hanya mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengatur kembali hawa darahnya yang bergolak keras akibat pukulan lawan yang maha dasyat itu. Melihat lawannya membungkam, Gak Hong segera berpikir, walaupun jurus serangannya sakti tapi tenaga dalamnya amat cetek, kalau tidak, niscaya urat nadiku sudah terluka, maka setelah melihat mimik wajah anak muda itu, dia jadi mengerti, segera serunya, oh oh oh, rupanya kau sudah terluka para HMM, kau anggap setelah aku terluka maka tak bisa berbuat apa-apa kepadamu. Aku Liong Tian Im masih tetap mampu untuk membunuh dirimu dengus Liong Tian Im dingin. Diam-diam Gak Hong lantas berpikir, mungkin luka itu dideritanya ketika melewati lembah T.E. Ongkok dan beradu kepandayan dengan lengloji, kalau tidak masa mungkin bisa sampai di Gua Kun Liong Ki ini, baru saja ingatan tersebut melintas, pikiran lain telah melintas kembali di dalam benaknya dengan perasaan tercengang pikirnya, aha, hal ini tidak benar. Andai kata ia telah terluka dengan pukulan Leik Hong ya, mana mungkin dia sanggup menyeberangi telagapan P.O. Tam yang lebarnya delapan kaki dan sampai di sini? Apalagi kalau dilihat dari keadaannya, jelas peronda lembah masih belum mengetahui kalau dia masuk ke dalam neraka hitam, sambil menggigit bibirnya yang tebal, ia lantas berpikir lebih jauh, jangan-jangan di dalam gua ini masih terdapat jalan keluar yang lain, aha, 12 tahun berdiam di sini sampai daya ingatanku mundur sekali, sampai kemampuanku untuk berpikir pun tak mampu, pelebagai ingatan segera berkecamuk dalam benaknya, lalu dengan wajah tersipu katanya, aku tidak tahu kalau kau sudah terluka parah, sebenarnya maksudku hanya ingin mencoba tenaga dalammu, aku ingin tahu apakah kau berkekuatan untuk menolongku keluar dari sini, bukankah sudah ku katakan tadi? aku bisa masuk kemari tentu saja sanggup keluar pula dari sini, kalau toh kau begitu tidak mempercayai diriku, mana mungkin aku bisa mempercayai pada dirimu seruliong Tian Im dengan wajah dingin, menyaksikan paras muka anak muda itu sedikit tidak beres, buru-buru Gak Hong berkata, baik, baik, aku berjanji akan memberitahukan soal hilangnya ayahmu di masa lalu, setelah termenung sebentar dia melanjutkan, ayahmu Poh Miagiam Lo Leong Xiao Tian telah ditangkap oleh jago-jago pilihan dari hutbun Ingo Pei yang disebut orang persilatan sebagai hutbun Huhoat, pelindung hukum perguruan Buddha, Ngkelohon dibantu oleh, tiga malaikat dari perguruan hutbun, melihat Gak Hong membungkam kembali, buru-buru Leong Tian Im berseru cepat, bagaimana selanjutnya? Mereka titik bantulah aku untuk memotong rantai sialan ini, setelah ku pikirkan sebentar barulah ku beritahukan lagi kepadamu titik tidak, kau harus memberitahukan kepadaku lebih dulu, mengapa mereka hendak menahan ayahku seru Leong Tian Im penuh emosi. Tanpa terasa dia membayangkan kembali pengalamannya semasa masih kecil dulu di depan ayahnya disiksa kaum pendeta, dan ia sendiri dihajar alen pendeta-pendeta itu. Dengan perasaan bimbang dia bertanya lebih jauh. Kalau memang ayahku adalah pemimpin dari empat lembah tiga istana, mengapa pada akhirnya dia seperti tak punya kepandayan si iat lagi ngkelohan yang disebut sebagai hutbun Huhoat meski terdiri dari pelbagai partai, namun mereka semua telah memperoleh ilmu silat ajaran hutbun Sam Seng, ditambah lagi ilmu silat yang dimiliki Leng Hang Ia dari lembah T.E. Yong Kok. Bayangkan sendiri apakah dia sanggup untuk menandinginya Leong Tian Im berpikir sebentar walaupun garis besarnya dia sudah dapat meraba apa yang telah terjadi di masa lalu, namun keadaan yang sejelasnya masih belum diketahui. Setelah menghela nafas katanya kemudian, baiklah, aku akan memutuskan rantai di atas lehermu itu. Kemudian kau baru menceritakan keadaan yang telah berlangsung di masa lalu, dengan perasaan ragu Gak Hong berkata, kau hendak menggunakan senjata apa untuk memotong rantai besi yang melilit di tubuhku ini HMM, kalau aku hendak membunuhmu, buat apa mesti menunggu sampai sekarang dia menancapkan obor tersebut di atas dinding, menyulitkan kembali kemudian pelan dia mengangkat tangan kanannya ke atas. Gak Hong tidak tahu permainan setan apakah yang sedang dilakukan oleh Leong Tian Im, telapak tangan kanannya segera diletakkan depan lambung, sementara kepalan kirinya melindungi dada, dengan sorot metu siap sedia dan penuh kecurigaan di iaawasi Leong Tian Im tanpa berkedip. Leong Tian Im mendengus dingin, kedua jari tangan kirinya segera ditekan pada tengah tangan kanannya, kemudian cincin iblis emas diputar balik. Di bawah cahaya api tampak cincin itu memancarkan cahaya ke emas-emasan yang menyiaukan metu. Begitu menyaksikan bentuk ukiran iblis yang berwajah menyeringai seram itu, Gak Hong merasa terperanjat sekali, ibarat disamar geledek, sekujur badannya segera mundur dua langkah, kemudian kalanya dengan gemetar, cincin maut iblis emas, cincin maut iblis emas, Leong Tian Im mencibirkan bibirnya, Benar, ucapanmu memang tepat sekali, cincin ini memang Kim Mo Chi cincin iblis emas, Gak Hong menarik napas panjang. Serunya ternyata kan adalah ahli ngaris dari Jiat Hun Kim Mo. Aku adalah Hiat Chi Kim Mo Leong Tian Im, sedang guruku adalah Jian Hun Kim Mo. Tak heran kalau itu sanggup menghindar kau diri dari pelbagai penjagaan dalam lembah T.E. Ongkok yang berlapis-lapis serta menyeberangi telaga hau potam sebelum tiba di neraka hitam ini apa? Kau mengatakan neraka hitam yang dibangun lengyuk peng dari lembah T.E. Ongkok? Kalau begitu kalian ditangkap olehnya masa sampai sekarang kau baru tahu belum habis dia berkata, mendadak dari dalam gua itu terdengar suara air yang menggulung datang dengan dasyatnya, suara itu bagaikan ada beribu-ribu prajurit berkuda yang berlari bersama, keadaannya sangat mengerikan sekali. Dengan paras muka berubah hebat Leong Tian Im segera menegur, apakah itu air telaga yang masuk dari telaga Hanpeo dan mengapa air telaga tersebut kedengaran begitu memburu, seakan-akan suara ombak samudera yang memecah di tepian pantai air dari telaga Hanpo dan dinginnya menusuk tulang, setiap hari gajil maka bagaikan air samudera saja akan menyeberang ke dalam neraka hitam ini setiap bulan kami harus mengalami dua penderitaan karena direnam air telaga titik kemudian dengan suara keras teriaknya, mengapa kau masih belum memutuskan rantai keparat ini? Kau hendak menunggu sampai kapan lagi Leong Tian Im termenung dan berpikir sebentar, kemudian serunya tertahan, aha, kiranya begitu, tak heran kalau orang-orang ini pada berubah menjadi bodoh semua setelah disekap sekian tahun kemudian sambil tersenyum katanya, sekalipun kau tidak sampai dipengaruhi oleh racun Cui Leitok Yeu yang mahadasyat sehingga kesadaranmu terpengaruh namun kau dibikin ketakutan oleh air telaga yang dingin itu bukan kalau benar kenapa buru-buru Gak Hong berkata Dengan wajah serius Leong Tian Im segera berkata, di antara beberapa patah kata yang kau ucapkan tadi, berapa bagiankah yang kau katakan bukan sebenarnya mengapa aku harus mengelabungi dirimu seru Gak Hong dengan paras muka berubah Leong Tian Im mundur tiga langkah ke belakang, kemudian ucapnya lebih jauh, Sewaktu kau ucapkan perkataan tadi sepasang matamu berkedip tak menentu, hal ini membuktikan kalau di balik ucapanmu terdapat hal yang tidak benar Coba kau katakan dendam apakah yang terlibat antara kau kawan ayahku dulu, mengapa kau turut serta di dalam peristiwa itu sekujur badan Gak Hong gemetar keras, dengan cepat dia mundur selangkah lalu sahutnya dengan gemetar, siapa bilang kalau waktu itu aku turut serta dalam peristiwa tersebut Kau jangan semelarangan berbicara Leong Tian Im segera tertawa dingin, katanya, Leng Hong ya dari lembah T.E. Hongkok sudah 12 tahun menyekapmu di sini, tentu saja kau membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum Maka kau bermaksud untuk meminjam kekuatanku untuk membunuhnya sehingga sakit hatimu bisa terbalas Tapi apakah kau tidak membayangkan bahwa ayahku dengannya adalah saudara angkat? Masada akan bersekongkol dengan enggelohan dari hutbun untuk mencelakai ayahku Leng Yook pengjujur di wajah, licik di dalam hatinya busuk dan penuh dengan pikiran keji Sudah banyak jago kenamaan dari dunia persilatan yang telah dicelakai olehnya kemudian setelah menghembuskan napas panjang Lanjutnya, betapa gagahnya 4 lembah, 3 istana, 1 perkumpulan dan 5 benteng di dalam dunia persilatan di mana silam Tapi mereka seperti juga kau, tak ada yang mengetahui keadaan Leng Yook peng yang sebenarnya walaupun Liong Tian Im sudah menaruh curiga, namun ia masih saja memandang ke arah Gak Hang sambil tertawa dingin, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Terlintas sinar penuh kebencian dari wajah Gak Hang, lalu dia berkata dengan lantang Andai kata aku tidak terlampau percaya dengan manusia yang bernama Leng Yook peng, masa sampai sekarang aku bisa mengendon di sini Dan mana mungkin aku akan mendapatkan cemohan serta hinaan dari angkatan muda seperti kau mencemoh Liong Tian Im Segera tertawa dingin, siapa yang bilang kalau aku sedang mencemohkan dirimu Sementara itu suara deruan air yang pasang makin gencar dan nyaring, bahkan di dalam gua itu pun sudah mulai terdengar suara pantulan yang amat memekikan telinga Dengan suara ketakutan Gak Hang berkata, kini suara air yang pasang sudah berkumandang untuk kedua kalinya Bila suara tersebut bergema untuk ketiga kalinya, air telaga akan segera merembes masuk ke dalam gua memandang wajah terkejut dan ketakutan yang mencekam perasaan Gak Hang Liong Tian Im segera mendengus dingin HMM, bila kau menghendaki ku bebaskan dirimu sebelum air telaga mengenangi gua ini, cepat beritahu kepadaku kejadian yang sesungguhnya secara jujur Melihat Liong Tian Im menggunakan hal tersebut sebagai ancaman untuk menggertaknya, Gak Hang menjadi teramat gelusar sehingga rambutnya pada berdiri semua, teriaknya keras-keras Bocah keparat si Liong, sungguh tak ku sangka poh miagiam lo yang begitu gagah perkasa ternyata mempunyai seorang anak kura-kura yang tak tahu aturan seperti kau Jika kau berani mengacobelo lagi, aku akan segera angkat kaki meninggalkan tempat ini, biar kau mengendun 12 tahun lagi di tempat ini, bentak Liong Tian Im Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, dulu seandainya ayahku tidak kelewat jujur, mana mungkin dia akan mengalami keadaan seperti sekarang ini Sehingga sampai akhirnya dia menjadi tak berkepandayan apa-apa dan dihina serta disiksa oleh kawanan Hwasyo Gundul itu Gak Hang membelalakan matanya lebar-lebar Setelah tertegun sejenak serunya, benarkah dia berhasil mendapatkan genta emas pelenyap irama? Tak heran kalau Leng Yok Peng bisa bersikap begitu sungkan kepadanya di masa lalu dia seakan-akan sedang membayangkan kembali kejadian di masa lampau Sorot matanya memancarkan sinar kebuasan, setelah tertawa tergelak serunya, Leng Yok Peng, kan memang sangat pintar, betul-betul siasat sebuah batu dua ekor burung yang hebat Kau telah berhasil mengelabungi semua umat persilatan di dunia ini sehingga membuat dunia persilatan menjumpai banyak jelo Itan Leong Tian Im menjadi terkesiap sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, jangan-jangan apa yang dikatakan Gak Hang kepada ku tadi cuma dugaannya sendiri Ia sampai sekarang baru berhasil membuktikan sebenarnya, baru saja ingatan tersebut melintas lewat Ia sudah mendengar Gak Hang berseru dengan lantang, Leng Yok Peng wahai Leng Yok Peng betapapun lihainya rencanamu Sekarang aku berhasil juga mengetahui keadaan yang sebenarnya, setelah berhenti sebentar, kembali dia melanjutkan Leong Tian Im, lepaskan aku Alu berniat membongkar rahasia dari Leng Yok Peng dihadapan setiap umat persilatan Agar mereka semua tahu kalau Leng Hong ya dari lembah Te Eong Kok serta Hut Bun Sam Seng sesungguhnya hanya manusia-manusia yang bermata kotor Agar mereka tak bisa mengelabungi lagi umat persilatan dengan segala macam perbuatannya Leong Tian Im Tak tahu apakah yang diucapkan Gak Hang benar atau tidak, tapi menyinggung soal Hut Bun Sam Seng Tanpa terasa ia pun jadi teringat pula dengan gurunya Jian Hun Kim Mo Diam-diam pikirnya, bila ku bebaskan dirinya, mungkin dengan menggunakan care ini aku bisa memberi pukulan untuk Hut Bun Sam Seng Serta membalaskan dendam bagi sakit hati suhu di masa lalu Sementara dia masih termenung mendadak suara air pasang yang telah meredah tadi kini mulai berkumandang kembali Suaranya bagaikan beribu-ribu orang yang prajurit berkuda yang maju bersama, keadaannya benar-benar mengerikan Pucat ke abu-abuan paras muka Gak Hang setelah mendengar suara itu, segera teriaknya Suara air pasang telah berkumandang untuk ketiga kalinya Sebentar lagi air telaga itu merembes masuk Belum sempat Leong Tian Im menjawab mendadak dari dalam gua itu terdengar suara jelas yang amat keras Suara tersebut melebih suara air bah yang gemuruh nyaring Begitu dasyatnya suara tadi membuat siapapun yang mendengar merasakan hatinya terkesiap Jeritan yang penuh penderitaan putus asa sedih dan minta tolong itu bergema datang seperti binatang yang hampir mendekati ajalnya Hingga membuat siapapun merasa ngeri dan tak tahan untuk melelahkan air mata Suara apakah itu seru Leong Tian Im dengan perasaan terperanjat Dengan ketakutan Gak Hang berseru, itulah suara jeritan dari para tawanan yang telah mendengar suara air pasang yang ketiga kalinya Ilmu silat mereka hampir semuanya telah punah Mereka harus menanti gerogotan hawa dingin yang menusuk tulang akibat direndam dalam air telaga Setiap kali tentu ada berapa orang di antara mereka yang tewas Oleh karena itu mereka menjerit keras dengan penuh penderitaan benar-benar suatu perbuatan yang keji Pada hakikatnya bagaikan di dalam neraka saja seru Leong Tian Im dengan perasaan seram Dia segera menggerakkan cincin mautnya sembari berseru Cepat miringkan kepalamu ke samping Aku akan memutuskan rantai di atas lehermu itu Gak Hang nampak gembira sekali Dengan cepat dia miringkan kepalanya ke samping Leong Tian Im segera mempergunakan cincin iblis emasnya untuk mematahkan rantai pengikat leher yang berada di leher Gak Hang Tampak cahaya api memancar keempat penjuru Ketika Gak Hang merontak keras Terasa rantai besi itu berhasil dilepas dari atas si ehernya Untuk sesaat ga memandang ke wajah Leong Tian Im dengan wajah termangu Kemudian dengan nada setengah tak percaya serunya Aku telah bebas Yeaa Kau telah bebas Mari kita pergi sahut Leong Tian Im dengan tersenyum Dia segera maju dua langkah ke depan dan mendekati sisi trali besi Kemudian menengok ke bawah tampak unda-undakan batu itu sudah diterjang oleh air bah yang deras sekali Air yang mengalir dengan derasnya itu memancarkan hawa dingin yang luar biasa Membuat dia yang berada empat depa dari permukaan air pun merasakan pula hawa dingin yang merasuk tulang Pelan-pelan Gak Hang berjalan ke sisinya kemudian berkata Di belakang gua ini merupakan telaga Han Peo Otam yang terletak di sebelah utara lembah T.E. Ongkok Air dalam telaga tersebut mendadak dia mengangkat sepasang kepalanya sambil mementak keras Dari jarak sedekat empat depa Secara beruntun dia telah melancarkan enam buah terangan berantai Angin pukulan yang amat kuat itu bagaikan gulungan ombak samudera langsung menerjang ke tubuh Niong Tian Dan LM membalikan badannya menghindarkan diri dari serangan tersebut kemudian sepasang ujung bajunya dikebaskan ke depan Tapi dia lupa kalau ketika itu tubuhnya berdiri di pinggir gua Karena hendak berkelit kontan saja tubuhnya terjatuh ke bawah Ah ah ah, jeritan kaget berkumandang memecahkan keheningan Tak ampun lagi ia kena dihajar oleh Gak Hang sehingga tercebur ke dalam air telaga yang sedang mengalir masuk ke dalam gua dengan teramat derasnya itu Menyaksikan gulungan air yang menggulung-gulung deras, Gak Hang tertawa panjang Dengan cepat dia melompat keluar dari gua itu sambil menyusup ke atas Sementara itu suara air telaga yang menggulung masuk ke dalam gua masih berlangsung dengan amat dasyatnya Suara gemuruhnya air telaga telah menutupi suara jeritan-jeritan yang memilukan hati Suasana dalam gua yang gelap gulita itu pun makin lama semakin menyeramkan Sementara air telaga yang menggulung masuk makin lama semakin meninggi Air telaga masih mengalir terus dengan amat derasnya Liong Tian Im merasa tubuhnya terseret oleh arus yang deras itu bergerak ke depan Sepanjang perjalanan dia tak berhasil menangkap sesuatu benda yang bisa dipakai sebagai tempat berpegangan Lama-kelamaan dia merasakan kepalanya pusing sekali Dia merasa tubuhnya seakan sedang melambung di angkasa dan dihembus oleh angin kencang Kemudian dia seperti menyentuh jari tangan malaikatel maut yang dingin Mendengar suara tertawa yang memekikan telinga HMM, tampaknya malaikatel maut sedang mengajakku Nasib sedang mempermainkan Diam-diam ia bergumam Aku tak boleh mati sekarang Aku harus melawan perbuatan malaikatel maut Aku harus melepaskan diri dari cengkeramannya Aku tak boleh mati Aku tak boleh mati Dalam kegelapan dia seakan-akan menyaksikan ada setitik cahaya yang berkelebatan lewat Ingatan tersebut segera menimbulkan kembali hasratnya untuk melanjutkan hidup dengan cepat Ia menggerakkan keempat anggota badannya untuk meronta Lambat laun dia muiai merasakan hawa dingin yang semakin merasuk ke dalam tulang Sehingga membuat keempat anggota badannya menjadi kaku Hilang rasanya nan tak mampu digerakkan Namun kesadaraannya masih tetap ada Dengan cepat dia berusaha untuk memperingatkan diri sendiri Aku harus hidup terus Aku harus hidup Aku tak boleh mati Tak boleh mati Dia pun tak tahu sudah melewati beberapa impian jelek Tapi dalam impian tersebut dia ia dapat menahan panggilannya terhadap kehidupan Belaam, pintu besi telah terpentang lebar Dan dia merasa tubuhnya terseret terus ke depan Kemudian dia merasa muncul berpuluh-puluh lembar wajah yang sedang menyeringai padanya Sorot metu yaak tajam penuh kebencian seakan-akan hendak merobek tubuhnya Leong Tian Im ingin bertanya Siapakah kalian tapi ia tak sanggup mengucapkannya kemudian seperti merasa dihembus angin puyuh yang melontarkan tubuhnya ke atas Tanpa terasa dia menjerit kaget dan mementangkan matanya lebar-lebar Dia merasa tubuhnya sedang dilemparkan oleh gelombang arus yang dasyat sehingga meninggalkan permukaan air Belum sempat ingatan lewat dalam fceninya Tiba-tiba punggungnya telah menumbuk di atas tonjolan batu keras-keras Belaam, tumbuhan tersebut menghajar jalan darah mia bunhiatnya keras-keras Merasa pandangan matanya menjadi gelap, hawa darah di dalam tubuhnya membuyar di seluruh aurat nadinya mengendor Badannya terbanting di atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri Kemudian ia pun merasa tak sadarkan diri setelah berapa lama sudah lewat Ketika ia membuka matanya kembali, ditemuinya dia berada di atas permukaan gua yang panjang menjorok ke dalam Suasana di situ gelap gulita tak nampak sesuatu apapun Dia hanya mendengar suara air yang mengenai dinding batu dan memercikan bubi-bubi air berwarna putih Dalam keadaan begini, dia lantas berpikir Andai kata aku tidak terbawa arus sampai ke dalam gua ini Entah bagaimana nasibku seorang? Apalagi kalau sampai terbawa ke dalam lorong yang gelap itu Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya segar-bugar tanpa cedera apapun Malah luka yang semula dideritanya kini telah sembuh kembali Cepat mendongakan kepalanya dan memandang tonjolan batu yang tajam di hadapannya Pelan-pelan dia bangkit berdiri, lalu mengisi saluran hawa murninya Dia ayunkan tangan kanannya ke udara Sui telapak tangannya seperti sebilah golok yang membawa desingan angin tajam langsung menyambar tonjolan batu itu Belam ternyata batu cadas itu hancur menjadi bubuk dan tersebar ke tanah Ha'ah ta sendiri sampai kaget menghadapi kenyataan tersebut Kenapa aku sama sekali tidak terluka? Tadi aku merasa jalan darat miabun hiatku kena terhajar oleh tonjolan batu ini Kemudian hawa darah di dalam tubuhku buyar Dan aku pun jatuh tak sadarkan diri Keandahan tersebut membuat pemuda itu mencari-cari apa yang telah menyebabkan luka dalamnya Tiba-tiba menjadi sembuh kembali Jangan-jangan di gua ini tinggal jago lihai yang telah menyembuhkan luka dalam yang sedang kederita Tapi begitu ingatan tersebut melintas lewat ia segera tertawa geli sendiri Pikirnya lebih jauh, aha, masa di dunia ini terdapat kejadian yang begini kebetulan Mustahil di dalam gua ini terdapat jagoan lihai, mensedak dete seperti mengendus bau harum yang aneh Dengan sorot metu mencorong kini dia mulai memeriksa dari asal mula datangnya bau harum tersebut Akhirnya dijumpai bau harum itu berasal dari sebutir batu yang besarnya sekepala Batu itu dilapisi oleh semacam cairan berwarna putih yang memanjang hingga di ujungnya Di mana air masih menggenang, anehnya cairan putih tersebut memancarkan sinar terang Sehingga membuat suasana di sekitar tempat itu menjadi terang-benerang Setelah menyaksikan semuanya itu, Liong Tian Im baru mengerti dari manakah asalnya bau harum tadi Dengan perasaan ingin tahu ia lantas berpikir, entah benda apakah ini? Kalau dibilang mutiara, kenapa bisa menyiarkan bau harum lagi pula dapat menyembuhkan luka Dalam baru saja dia akan mendekati batu putih itu untuk diambil Mendadak ia mendengar lagi suara teriakan keras Perlu diketahui, tempat di mana Liong Tian Im berada sekarang adalah dinding gua sebelah atas Sedangkan di bawahnya arus air dingin masih bergulung lewat dengan dasyatnya Dari arah sanalah suara teriakan itu terdengar Dengan wajah tertegun Liong Tian Im segera berpaling Dengan cepat dia menyaksikan ada sesosok tubuh manusia sedang diseret oleh arus air yang dras menuju ke sana Tangan sebelah orang itu meraih di atas permukaan air seperti hendak mencari sesuatu benda yang bisa dipegang Sementara tubuh bagian yang lain berada di dalam permukaan air Jelas orang itu sedang merontah berusaha keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman lemaut Sejak kecil Liong Tian Im sudah dihadapkan dalam suasana seperti ini Hal ini membuat pemuda itu mudah dibikin iba Bila menjumpai orang yang berada di ambang kematian Maka tanpa terpikir panjang lagi pemuda itu segera berjalan ke tepi guadir Bermaksud bila orang itu sudah lewat di bawahnya maka dia akan menyambar tangannya tersebut Maka begitu orang itu mengalir ke bawah laki gua itu Sambil mementak keras dia berjumpalitan ke bawah dengan kaki di atas kepala di bawah dia menukik ke bawah Lalu dengan kaki yang bergelantungan pada batu cadas Dengan cepatia sambar tangan orang ini Naik bentaknya keras-keras Hawa murninya disalurkan ke dalam tangan Kemudian sekuat tenaga dia membetot orang itu keras-keras Kemudian sambil melemparkan ke atas Dia mengirim tubuh orang itu ke dalam gua Begitu berhasil menyelamatkan orang itu Liong Tian Im segera menjejakan kakinya dan melayang kembali ke tempat semula Sementara itu orang tadi sedang terkapar di atas permukaan gua dengan napas ternah Liong Tian Im menghampirinya dengan cepat Tapi begitu tahu siapakah orang itu Hawa amarahnya segera berkobar HMM, gak hang bentaknya sambil mendengus dingin Coba dongakan kepalamu dan coba lihat siapakah aku dengan napas Memburu orang mendongakan kepalanya Tapi begitu melihat wajah Liong Tian Im yang sedang memandang ke arahnya Dengan hawa pembunuh menyelimti wajahnya Ia menjadi terkejut Mendadak ia melejit bangun Kemudian telapak tangan kanannya langsung disodokan ke depan Menghajar lambung pemuda itu Dengan gusar, Liong Tian Im membentak Kau benar-benar manusia tak tahu diri Dengan cepat dia mundur sejauh lima langkah Kemudian tangan kanannya dengan memainkan ilmu Kina Ji Hoat langsung mencengkeram urat nadilawan Gak Hang cepat-cepat miringkan badannya ke samping Kemudian telapak tangan kanannya dibalik Lima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar Langsung mencengkeram jalan darah Hai Tong Hiat di dada Liong Tian Im Jurus serangan tersebut dilancarkan dengan suatu jurus yang ampuh Serangan yang ganas dan sasaran yang keji Liong Tian Im tertawa dingin tidak menghindar Ataupun berkelit tangan kirinya langsing membacok ke wajah lawan Jurus serangan itu nampaknya sederhana dan biasa Tapi penggunaan waktu serta sasaran yang tertuju benar-benar sangat cepat Masih jauh lebih cepat daripada datangnya kelima jari tangan kanan Gak Hang Gak Hang menjadi amat terperanjat Dia tak menyangka kalau kekuatan musuhnya tiba-tiba memperoleh kemajuan pesat Buru-buru dia mundur dua langkah dengan maksud hendak terkelit Siapa tahu tangannya tahu-tahu sudah kena dicengkeram Sambil mendengus dingin Liong Tian Im segera berseru Sekarang kau hendak kabur kemana lagi Pucat pia selembar wajah Gak Hang karena ketakutan Sahutnya dengan suara dalam Aku toh sama sekali tiada dendam Vivi Yee Tehac denganmu Mengapa kau bersikap demikian kepada Kuliong Tian Im tertawa Bagus, suatu pernyataan yang amat bagus katanya Kemudian dengan wajah berubah Katanya dingin Ketika pertama kali ku tolong dirimu Kau telah menghajarku sehingga tercebur ke dalam arus deras air dingin itu Kedua kalinya ku selamatkan kau dan dalam arus deras Iagi lagi kau hendak merenggut selembar jiwaku Apakah kau pun mempunyai dendam atau sakit hati dengan diriku Tanda tanya Gak Hang menghela nafas Bibirnya yang bergetar Namun sampai lama juga tak kedengaran sedikit suara pun Liong Tian Im berkata lebih jauh Terhadap kawanan tikus yang tak berferbudi semacam kau Mengapa aku harus memberikan kehidupan untukmu Lebih baik diceburkan saja ke dalam air biar mampus Tapi, tapi, aku, aku, tutup mulut bentak Liong Tian Im Apalagi yang hendak kau ucapkan aku bersedia Mengungkapkan semua kisah tentang gentamas di masa lalu Sekarang aku sudah tidak percaya lagi kepada Kalau toh kau sudah tidak mempercayai diriku lagi Apa boleh buat? Apalagi yang bisa kulakukan Liong Tian Im termenung sebentar Kemudian katanya Baiklah, untuk kesekian kalinya ku percayai dirimu setelah berhenti sejenak Dengan suara ik berubah menjadi lebih keras dan tegas Dia berkata kembali Tapi, sekali lagi ku peringatkan kepadamu Bila kau berani berbicara bohong Entah hanya sepatah kata saja Aku akan segera membacok kau menjadi dua bagian Gak Hang memandang dingin Liong Tian Im sekejap Kemudian menjawab Selembar nyawaku ini diperoleh kembali secara kebetulan Kau anggap aku akan takut dibunuh Allahmu Aku hanya bermaksud untuk membalas budi kebaikanmu saja Musuh besarku tersebar di seantro jagad Aku bukan dilahirkan di dunia ini untuk menolong manusia Aku hanya minta kepadamu hari ini untuk memberitahukan segala sesuatu yang menyangkut soal gentah emas tersebut Sedangkan masalah budi dan dendam boleh kita bicarakan bila telah bersuah kembali di masa mendatang Terima kasih telah menonton!